PEMBICARA 1 Polisi bongkar sindikat judi daring yang libatkan pegawai pemerintah. Polisi menyelidiki jembatan ambruk yang tewaskan 8 orang. Polisi menyelidiki jembatan ambruk yang tewaskan 8 orang. Polisi menyelidiki jembatan ambruk yang tewaskan 8 orang. Jekarta Barat melakukan perlawanan kepada polisi yang hendak mengamankan sejumlah terduga pelaku tawuran. Empat warga yang diduga terlibat tawuran beserta barang bukti senjata tajam diamankan petugas kema Polsek. Sejumlah polisi yang melakukan pengundaran tawuran antara warga Ketakatan Tanggora dan warga Ketakatan Kerego Pertangguna Jekarta Barat terlibat bersih tegang dengan salah satu kelompok warga saat hendak mengamankan sejumlah warga yang juga pelaku tawuran. Meski petugas telah menjelaskan secara persuasif, namun warga terus melakukan protes dan melawan petugas yang hendak membawa terduga pelaku tawuran di lokasi. Guna menghindari abang warga, empat warga yang diduga terlibat tawuran beserta barang bukti senjata tajam jenis celurit langsung diamankan petugas kema Polsek Tanggora, Jekarta Barat. Kemudian pada saat dilakukan proses pengamanan terhadap para pelaku ini, ada perlawanan yang dilakukan oleh beberapa warga yang intinya mungkin melarang pihak kepolisian untuk membawa keluarga mereka dari TKP untuk dibawa ke kantor polisi. Namun berkat upaya-upaya yang persuasif dan dikomunikasikan, akhirnya para pelaku berhasil dibawa ke Polsek Tanggora. Polisi pun masih mendalami motif tawuran kedua kelompok warga tersebut. Tugahan sementara, pentorkan dipicu bunyi petasan yang diarahkan oleh salah satu kelompok warga. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sembilan orang tewas dalam kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat. Penyebab kebakaran berujung maut hingga kini masih diselidiki. Petugas pemadam kebakaran Jumat sore berjibaku memadamkan kebaran api di pabrik pengolahan pakan ternak dan minyak goreng di Jalan Kali Abang Bungur, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Api yang membara sejak Jumat pagi melodeskan sejumlah ruangan di dalam pabrik. Lebih dari 100 personel dan 27 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman karena suhu yang sangat tinggi. Tiga orang pekerja pabrik terluka dan satu petugas pemadam dievakuasi karena sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Akibat tragedi ini, sembilan orang meninggal dunia. Sejumlah jenazah ditemukan di tempat berbeda. Terkisah, mereka ada yang kondisinya di jalan pada saat penyelamatkan diri, terus ada yang di lane-lane tempat mereka bekerja dan ada yang di krok klip kita temukan dan di ruang komputer seseorang. Ya, dalam kondisi tidak tertutup. Sembilan, sembilan. Iya. Sembilan yang banyak? Sembilan. Kenapa tadi ada kantong mayat yang jumlahnya 10? Jadi ada rangka-rangkaian tersisa yang kita kumpulkan oleh teman-teman di Hidam Kartu Kelukasi. Kegelisahan dirasakan sejumlah keluarga korban yang tiba di Rumah Sakit Polri Keramajati, Jakarta Timur. Mereka menanti kepastian identitas jenazah yang masih diperiksa tim DVI Rumah Sakit Polri. Untuk memudahkan identifikasi, keluarga korban diminta mendatangi posko antemortem dengan membawa data sidik jari, riwayat kesehatan gigi, atau foto semasa korban hidup. Untuk melakukan pemeriksaan DVI, untuk dilakukan pemeriksaan jenazah, dan upaya identifikasi yang melibatkan tim kedoktan forensik, DNA forensik, untuk dokologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Hingga Jumat malam, kebakaran mulai merendah. Peninginan sejumlah titik api terus dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Sampai saat ini, juga pihak polisnya belum bisa memastikan apa penyebab kebakarannya, karena investigasi untuk mencari tahu apa penyebab kebakaran ini baru bisa dilakukan jika api sudah benar-benar padam. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pabrik mainan di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah juga terbakar hebat. Duga api muncul dari korosleting di ruang pengecatan. Koparan api dan kepulauan asap pegat membubung tinggi di pabrik mainan anak-anak kawasan industri Kendal, Jawa Tengah, Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba berupaya memadamkan sejago merah agar tak meluas kebangunan lainnya. Sulitnya sumber air di sekitar pabrik sempat menyulitkan pemadaman api. Diduga, api dipicu dari korosleting listrik di bagian pengecatan. Api semakin tak terkendali karena menyambar cairan kimia di dalam pabrik. Korosleting di kipas kebetulan korosletingnya itu di sebelah kudang thinner. Nah, terus korosleting terus kecikan apinya nyambar ke dream, dream thinner. Nah, terus dreamnya melejak. Dreamnya melejak. Habis itu mau disemprot pakai apar. Tapi dream yang satu lagi melejak lagi. Dan api semakin membesar dan rekan-rekan juga gak mampu memadamkan api. Akibat kebakaran ini, operasional pabrik mainan dihentikan. Jumat sore, api yang membara di gudang dan pabrik produksi mainan sudah bisa dikendalikan. Proses peninginan tetap berlangsung hingga Jumat malam. Data sementara tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Aparat kepolisian akan mengelidiki kepastian penyebab kebakaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Diduga akibat kebocoran tabung gas, dua bangunan tempat usaha di kota Padang, Sumatera Barat, hangus terbakar. Sementara di Jatinegara, Jakarta Timur, si jago merah melalap sebuah bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk. Video amatir warga merekam saat si jago merah melalap sebuah rumah di permukiman padat penduduk di jalan Cipinang Pulo, Cipinang Besar, Utara, Jatinegara pada Jumat sore. Api dengan cepat melalap rumah dua lantai itu, serta enam unit sepeda motor yang terparkir di sekitar bangunan. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena sempitnya akses jalan dan jauhnya sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Sementara di Padang, Sumatera Barat, petugas Damkar berjibaku memadamkan api yang membakar dua bangunan tempat usaha di kawasan Nangalo pada Jumat siang. Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan kafe mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga kebakaran, dipicu kebacoran tabung gas, api dapat dipadamkan dalam tempoh satu jam. Kapal ngelayan penangkap kepiting bermuatan 14 orang tenggelam di perairan Tanjung Siapi-Yapi, Labuan Batu, Sumatera Utara. Satu orang tewas, sementara satu korban lainnya hilang. Sejumlah awak kapal terombang-ambing di permukaan air laut di perairan Tanjung Siapi-Yapi, Labuan Batu, Sumatera Utara. Para korban bertahan di laut dengan pengapung menggunakan bantuan tong fiber agar tak tenggelam. Ya, kapal ngelayan penangkap kepiting yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang tinggi. 12 orang dari 14 awak kapal dievakuasi ke kapal nelayan yang tengah melintas. Seluruh nelayan yang selamat dibawa ke puskes Masar Dekat guna mendapat perawatan. Sementara satu korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk korban yang kita data dari lapangan itu totalnya semua 14 orang. Yang sudah kita evakuasi itu 13 orang dan 1 orang meninggal dunia. Yang 12nya itu selamat dan dalam pencarian sekarang 1 orang. Hingga hari Jumat, pencarian terhadap satu anak buah kapal yang hilang masih terus dilakukan petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Lebuhan Batu, Sumatera Utara. Polisi bersama warga berusaha menyelamatkan seorang bocah yang terseret gelombang saat berenang di pantai Lokaria, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Aksi heroik dilakukan oleh anggota Polresika saat menyelamatkan seorang bocah yang tenggelam di pantai Lokaria. Jumat siang. Peristiwa terjadi saat korban yang sedang berenang bersama 4 temannya tiba-tiba terseret kompak hingga ke pelanggan laut kemudian tenggelam. Petugas dibantu warga langsung evakuasi korban dan memberikan pertolongan pertama. Kudang mendapat pertolongan medis, korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah T.C. Hillers Mau Mere. Dia sepat hilang, tenggelam gitu. Tenggelam, selang sekitar 5 menit. Dia muncul ke permukaan. Sudah kondisi permisi, sudah kaku, habis itu dia punya napas sudah tidak ada lagi. Dan jantung sudah tidak ada. Kita target pelan-pelan dari tengah laut itu, kita bawa ke tanggung, habis itu kita kasih naik pelan-pelan dia, sudah mulai kita ini. Saya punya pribadi gara-gara saya meyakinilah kalau denyutnya jantung itu sudah ini masih bisa muncung gitu. Saya kasih nafas buatan satu kali, saya tekan dia punya permisi, dia punya dada gitu, jantung gitu. Sekitar kurang lebih 15 menit lah. Saya rasa di talapak tangan itu, ada denyutnya kencang sekali gitu. Saat ini, kondisi korban semakin membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. John Da' Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Musa Tenggara Timur. Petugas kepolisian masih menyelidiki peristiwa robohnya jembatan dermaga di Pulau Hatta di Kabupaten Maluku, tengah Provinsi Maluku. Korban meninggal akibat peristiwa naas itu bertambah menjadi 8 orang. 7 orang tewas akibat runtuhnya jembatan dermaga Pulau Hatta di Provinsi Maluku. 11 korban lainnya, termasuk calon Bupati Maluku Tengah, Andi Munaswir, mengalami luka-luka. Pada Kamis siang, korban tewas bertambah menjadi 8 orang. Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perawatan di RSU Debanda. Untuk mengetahui penyebab robohnya jembatan beton itu, Polres Maluku Tengah telah menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Insiden runtuhnya jembatan dermaga Pulau Hatta terjadi pada Rabu 30 Oktober lalu. Para korban terjebur ke laut saat menyambut calon Bupati Maluku Tengah, Andi Munaswir, yang tengah berkampanye di Pulau Hatta. Juri Sama Neri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Cuaca ekstrim menjadi ancaman di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Kediri, puluhan rumah warga rusak akibat dilanda hujan, ras disertai angin. Sementara di Lumajang, atap rumah warga porak-poranda setelah diamuk angin puting beliung. Kencangnya terjangan angin yang terjadi pada hari Jumat membuat atap rumah warga di Lumajang, Jawa Timur beterbangan. Hujan teras disertai angin juga merusak sawah milik warga. Kini aparat gabungan masih melakukan pembersihan puing bangunan dan pepohonan yang tumbang menutup akses jalan. Untuk sebelah-sebelah kirinya itu masuk ke dalam gak ada masalah cuma ada kerusakan ringan aja yang gak terlalu membahayakan. Dan yang untuk sebelah sini pohon tumbang termasuk untuk di Veteran itu cuma pohon yang tumbang. Meski tidak ada korban jiwa namun kerugian di taksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kediri, video amatir warga merekam saat terpaan angin kencang menerjang permukiman di kecamatan Pelosok Laten dan Ngancar hari Jumat. Kuatnya hembusan angin membuat sebagian atap bangunan hingga genting berserakan. Tak hanya itu, kepohonan juga banyak yang tumbang. Yang kami khobuskan adalah pemukiman jadi rumah-rumah warga. Pak, itu disebabkan apa sih Pak terjadiin kemarin itu Pak? Biasa ya, jadi kalau di musim pancarubai ini terjadi semacam ada angin putih atau angin kencang. Warga diimbau tetap waspada lantaran khawatir potensi cuaca ekstrim pasti akan terjadi beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa hujan deras serta angin kencang meruntuhkan atap sejumlah bangunan di beberapa daerah di tanah air. Di kota Palopo, Sulawesi Selatan, tiang listrik di jalan Trans Sulawesi roboh hingga menutup jalan. Warga bersama aparat gabungan berjibaku untuk menyingkirkan sebuah tiang listrik yang melintang di jalan Trans Sulawesi agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan dan warga. Tiang listrik roboh ke jalanan menyusul hujan deras bersama angin kencang yang melanda kawasan Sampodo, Palopo, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Atap Puskesmas di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Jumat siang juga porak-poranda akibat hempasan angin. Atap terlepas dan plafon jebol menimpa kursi ruang tunggu pasien. Kejadiannya bermula saat hujan deras tiba-tiba angin bertiup kencang yang langsung menyapu atap Puskesmas. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Guyuran hujan deras bersama angin kencang yang melanda kawasan sempurna Banyuwangi Jawa Timur mengakibatkan sebuah kubah masjid roboh hingga menimpa bangunan masjid. Dugaan sementara konstruksi atap dari kayu sudah lapuk dimakan usia jadi penyebab ambruknya kubah masjid. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian Jumat pagi itu. Seorang pengendara motor di Bogor Jawa Barat tewas usai tertimpa batang pohon yang patah. Di kota Bandung ibu dan anak terluka setelah mobil tertimpa dua pohon yang tumbang. Dua pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa lima mobil di kawasan cisa adaya kota Bandung Jumat sore. Satu mobil di antaranya bahkan merusak parah dan membuat ibu serta anak yang ada di dalamnya terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tumbangnya pohon terjadi saat wilayah ini dilanda hujan deras disertai angin kencang. Dua pohon tumbang yang menutup badan jalan membuat petugas gabungan berusaha mengevakuasi kedua pohon tumbang agar lalu lintas kembali normal. Di kota Bogor seorang pria tergeletak bersimbah darah di jalan tentara pelajar usai tertimpa dahan pohon. Korban tertimpa dahan pohon saat melintas di lokasi berbonsengan sepeda motor. Korban tewas di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Warga menduga pohon itu telah lapuk akibat faktor usia karena saat kejadian cuaca dalam kondisi cerah. Guna proses lebih lanjut petugas selalu membawa tubuh korban ke rumah sakit umum daerah kota Bogor. Akibat kejadian itu harus lalu lintas di lokasi sempat tersendat karena adanya proses evakuasi. Di seragin polisi dibantu warga mengevakuasi jasad seorang perempuan ke RSUD Gemolong. Korban tewas usai tertimpa pohon tumbang di jalan Tanon, Sumberlawang. Guna mengetahui penibap tewasnya korban polisi langsung melakukan olah TKP. Peristua berawal saat korban bersama suaminya bergoncangan sepeda motor melintas di lokasi kejadian dalam kondisi hujan teras. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan menimpa keduanya. pasangan suami istri itu terjatuh dan terseret hingga 15 meter. Sang suami hanya mengalami luka ringan sementara Sulastri tewas di lokasi kejadian. Polisi masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab kematian korban apakah tertimpa pohon atau akibat kecelakaan. Sementara kerabat korban tak kuasa tak kuasa menahan kesedihan mengetahui Sulastri meninggal dunia. Polisi mengimbau pemotor berhati-hati saat berkendara dalam kondisi hujan karena berpotensi terjadinya pohon tumbang. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa polisi menangkap 11 orang yang diduga terlibat bisnis judi daring atau judi online. 10 orang di antaranya Oknum Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Para tersangga melakukan aksinya di sebuah ruko di Bekasi, Jawa Barat. Tim Jatan Raspolda Metro Jaya Jumat siang menggeledah sebuah ruko di Jalan Rosgarden Kota Bekasi, Jawa Barat yang dijadikan kantor satelit judi online atau judi daring. Seorang tersangga dibawa ke ruko tersebut untuk menunjukkan peran mereka dalam pengoperasian judi daring. Ruko berlantai tiga itu berisi belasan perangkat komputer yang digunakan untuk memantau situs judi daring yang beroperasi. Tempat tersebut disewa oleh para tersangga tanpa sepengetahuan atasan mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Dalam operasi pemberantasan judi daring, Polda Metro Jaya menangkap 11 orang. 10 di antaranya para tersangga menyalahgunakan wawenang dengan menerima sejumlah uang yang jumlahnya belasan miliar rupiah dari para bandar judi agar situs judi mereka tidak diblokir. Dari 5.000 situs yang seharusnya diblokir, para tersangga membiarkan 1.000 situs judi daring tetap beroperasi. Disini adalah terkait penyalahgunaan wawenang oleh oknum pegawai pada Kementerian yang yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Penyelidikan terhadap tersangga masih berjalan untuk mengetahui peran mereka masing-masing. Selain itu, polisi juga tengah menelusuri aliran dana dari para tersangga. Tim Liputan melaporkan. Polisi juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital KomDigi di Jakarta menyusul kasus dugaan judi daring yang melibatkan pegawai di lembaga pemerintahan. Dari sejumlah ruangan petugas mengawankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa tumpukan berkas. Dengan menghadirkan setiap tersangga judi daring, polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital KomDigi di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Petugas juga menyusuri sejumlah ruangan di lantai dua dan tiga. Penyidik mengamankan beberapa barang bukti diantaranya berupa tumpukan berkas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid kendati terkejut dengan penangkapan pegawai di Kementeriannya, pihaknya berkomitmen untuk bersih-bersih di KomDigi agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai amanat Presiden. Sejak 20 hari dari pelantikan, Mutia memastikan telah menindak sedikitnya 187 ribu situs judi daring. Dalam tiga bulan ke depan, penindakan kasus tersebut bisa mencapai 1,8 juta hingga 2 juta situs. Kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan KempomDigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari KempomDigi yang juga akan dilakukan pengembangan pendidikan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga menggeledah sebuah ruko di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang diduga tempat para pegawai KomDigi menggelar judi daring. Polisi menetapkan 11 orang tersangka, 10 orang di antaranya merupakan pegawai KomDigi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Fokus Paginas akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya kejar-kejaran iringi penangkapan pencuri motor tetaplah bersama kami. Berhenti! Berhenti! Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi hari ini, Pak Mirsa. Aparat Kepolisian menangkap dua orang pencuri motor di Kota Medan Sumatera Utara. Penangkapan dua tersangka diwarnai kejar-kejaran dari aparat kepolisian. Berhenti! Kejar-kejaran antara aparat kepolisian dengan dua orang pencuri motor terjadi di Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara. Berhenti! 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 Permintaan polisi agar mereka berhenti tak digubris. Hingga akhirnya seorang pelaku terjatuh dan diringkus di Jalan Padang Bulan Medan Baru. Aparat kepolisian sempat kesulitan mencari pelaku lainnya. Namun, pria bernama Yosafat akhirnya menyerahkan diri setelah ketahuan warga sedang bersembunyi di dalam parit. Saat gelar perkara di Pores Tabes Medan Jumat pagi, kedua tersangka dibekuk karena mencuri motor sport di Indekos Jalan Jamin Ginting Medan Sumatera Utara. Motor ini langsung ada motornya diparkir dibatarkan setirnya. Stangnya ya. Terus yang agak heroik adalah yang sampai masuk ke got. Ya, masuk ke got. Tapi, berhasil kita lakukan penangkapan terhadap tersangka ya. Dua tersangka masih diperiksa untuk mengetahui apakah ada pelaku lainnya. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara. Usai antar suami bekerja, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi Jawa Barat harus kehilangan motornya lantaran menjadi korban begal. Sementara seorang residivis pencurian motor di Durensawit, Jakarta Timur babak belur lantaran di Amuk Masa yang menangkapnya. Warga langsung berhatiah hipo kementah kepada pria ini. Tantaran tertangkap bahasa membawa kabur motor dan gawai milik seorang remaja di kawasan Bojong Rangkong, Durensawit, Jakarta Timur Jumat Malam. Saat berulah, pria yang merupakan residivis kambuhan tersebut berpura-pura untuk nyinta diantar korban untuk menjual televisi. Menghindari main hakim sendiri, polisi langsung mengamankan lelaki ini untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara rekaman CCTV milik warga memperlihatkan seseorang membegal korbannya di jalan Mangkala Yaci saat Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang merupakan ibu rumah tangga bersama anaknya tak berdaya dan harus kehilangan motornya lantaran pembegal menodongkan senjata tajam. Saat kejadian, korban usai mengantar suaminya untuk bekerja pada pagi buka. Kita ada di Jatah Anra sudah melakukan penyelidikan dari alat bukti petunjuk rul saksi-saksi di TKP kemudian kita inventarisir residivis yang sudah keluar yang kasus sama. Kini kasusnya ditangani saat tes tim Polres Sukabumi Kota. Kini Bawa dan Asep Didi melaporkan dari Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat. Kita ke kasus lain pemirsa seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah Tega membunuh mertuanya. Korban ditemukan di kandang kambing dengan luka di bagian leher. Seorang pria lansia ditemukan tewas di kandang kambing dalam kondisi bersimbah darah di desa Kali Gitung, Kabupaten Purworejo. Korban tewas di tangan menantunya sendiri. Saat kejadian, pria 65 tahun itu tengah bersama putrinya di kandang kambing. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung melukai korban di bagian leher hingga membuat korban tewas. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melapor ke polisi. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Cipto Wardoyo Purworejo untuk diautopsi. Kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Misteri kematian wanita yang jasadnya ditemukan di belakang rumahnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terkuat. Korban dibunuh oleh suaminya karena cemburu setelah membaca percakapan sang istri di ponsel dengan seorang pria yang diduga teman selingkuhannya. Usai sudah pelarian pria 35 tahun bernama Imam ini yang membunuh istrinya di desa Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sepat kabur ke wiraya Tulung Agung lelaki itu berhasil dibukuk kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Dari hasil pemerisan tersangka nekat berperilaku keji karena cemburu setelah membaca percakapan sang istri di ponsel dengan seorang pria yang diduga teman selingkuhannya. tersangka berniat memperbaiki hubungan mereka namun ditolak korban hingga keduanya bertengkar. Sang istri pun memilih pulang ke rumah orang tuanya di Sidoarjo. Dengan merencalakan balas dendam tersangka menemui sang istri di rumah mertuanya. Setelah bertemu sang istri tersangka menghabisi nyawa pasangan hidupnya itu dengan sebatang bambu yang dipakai memukul kepala korban. Setelah memastikan korban tewas tersangka menyeret jasadnya ke belakang rumah dan menutupinya dengan plastik. Pelabung sodara IS ini tibuk setelah melihat korban Umi yang berpandis sudah dilakukan kedapatan chat dengan karya lain melalui pesan aplikasi WhatsApp. Kemudian pelaku sodara IS sakit hati dan saat pelaku sodara IS menajak korban sodara Umi untuk menakak untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik namun merespon korban sodara Umi terkesan menolak dan terjadi ketengkaran. Wanita bernama Unimar Kereta itu ditemukan tewas bersimbah darah di belakang rumahnya di desa Sidor Jokawatan Sidoarjo Jawa Timur pada Rabu pagi. Jaya satu wanita 33 tahun itu terbungkus plastik hitam dan terdapat bekas luka penganian di bagian kepala. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh sodaranya yang tinggal bersebelahan saat hendak memperbaiki pompa air. Buah dari perbuatannya tersangka dijerat pasal pemburuan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Senul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Jawa Timur. Pemirsa dua oknum anggota komando cadangan di Makassar harus berurusan dengan polisi usai merusak kendaraan milik keluarga. Keduanya bertindak arogan lantaran tidak terima ditabrak oleh korban. Video mati perekam saat dua oknum anggota komando cadangan merusak kaca mobil milik warga di Jalan Pajayang kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. Dia cari dia cari tentara tentara dengan arogan kedua oknum tersebut memaksa pengmudi keluar dan bertanggung jawab karena telah menabrak kendaraan mereka. Polisi yang mendapat laporan kemudian meringkus kedua terduga pelaku perusahaan kema Polsek Biringkanaya Makassar. Menurut keterangan dari korban pada saat di pihak di kantor awalnya mengaku anggota TNI makanya pihak dari Polsek Biringkanaya mengembangkan kedua orang tersebut ke Polsek. Namun ternyata dia siapa dan? Setelah sampai di Polsek didampingi oleh anggota peramil sampai di Polsek ternyata kedua terduga pelaku ini adalah anggota Komcat. Dari hasil pemeriksaan terungkap insiden yang terjadi pada Rabu malam itu bermula saat kedua oknum anggota Komcat itu terlibat pertikaian dengan korban. Terduga pelaku memotong jalur kendaraan korban hingga akhirnya tertabrak. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dua truk syarat muatan terlibat kecelakaan adu kambing di Lumajang, Jawa Timur. Sementara di Jember, Jawa Timur sebuah mobil minibus masuk ke area masjid saat jamaah hendak sholat Jumat. Kamera pengawas merekam saat sebuah mobil tiba-tiba masuk ke dalam sebuah masjid di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Diduga sopir mobil salah menginjak pedal hingga menyebabkan kendaraannya menerobos tangga masjid. Tidak ada korban jiwa. Dalam peristiwa ini namun jamaah yang hendak menunaikan sholat Jumat sempat dilanda kepanikan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, Jumat sore, warga kecamatan Jatiroto berusaha mengeluarkan sopir truk yang terjepit di kabin truk yang dikendarainya. Truk tangki yang dikemudikan sang sopir ringsek setelah terlibat kecelakaan adu kambing dengan truk gandeng bermuatan semen melaju dari arah berlawanan. Diduga truk gandeng tersebut melaju melewati batas marka jalan. Korban sopir truk tangki berhasil dievakuasi dalam kondisi patah kaki. Seorang remaja perempuan pengendara motor di Lampung Timur Lampung tewas ditabrak truk. Di Mojokerto Jawa Timur gagal mendahuli kendaraan di depannya seorang pria pengendara motor tewas terlindas truk. Pria ini tergeletak tak bernyawa di Jalan Rayawa Tesumpak Mojokerto Jawa Timur hari Jumat. Korban berusia 24 tahun tewas di tempat terlindas truk gandeng bermuatan pakan. Korban yang berkendara bermuncengan dengan adik yang menuju jombang diduga hendak menyalip truk di depannya. Namun jalanan yang licin lantaran diguyur hujan mengakibatkan sepeda motor korban oleng. Korban jatuh mengenai bagian kiri truk dan tewas di tempat sedangkan sang adik yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. di Lampung Timur petugas dan warga bergegas mengevakuasi seorang wanita di Jalan Raya Insinyur Sutami Desa Gunung Suki Besar Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur Perempuan 16 tahun itu diduga jadi korban tabrak lari pada hari Jumat Menurut kesaksian warga korban yang sedang mengendarai motor itu ditabrak truk yang melaju dari arah berlawanan Sampai dengan saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan pencarian truk yang dulu kita ketahui Untuk BB sendiri sudah diamankan di pos Pugung Untuk BB yang kita amankan sepeda motornya Kasus kecelakaan yang kini didalami aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur termangsung memburu pengemudi truk untuk dimintai keterangan Tim Liputan melaporkan Jangan kemana-mana Pemirsa Fokus masih akan kembali dengan informasi lain Di antaranya mengaku polisi dua penagi hutang jadi sasaran ambuk warga Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Syila Purnomo dan saya Ilham Ardian Syah kita lanjutkan informasi hari ini Pemirsa dua pria di Kota Medan Sumatera Utara jadi sasaran emosi warga Warga emosi lantaran kedua pria yang diduga penagih hutang itu mengaku sebagai polisi saat mengambil kunci kontak mobil milik seorang perempuan Seorang wanita berteriak histeris di tengah jalan Rikjen Katamso, Kota Medan saat kunci kontak mobilnya tiba-tiba diambil dua orang pria yang diduga penagih hutang Warga pun ikut tersulut emosi saat kedua pria itu mengaku sebagai polisi Peristiwa terjadi saat pengemudi mobil baru keluar dari minimarket tiba-tiba datang dua pria yang menghentikan laju kendaraannya kemudian mengambil kunci kontak mobil Saya bilang sama orang tua saja berurusan saya yang ketawa apa-apa Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan kedua pria tersebut. Pengundi mobil berserta kendaraannya juga turut dibawa ke posek Medan Kota guna dimintai keterangan. Akibat peristua itu, arus lalu lintas di lokasi sempat terjadi kemacetan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Diduga akibat saling sindir di media sosial, dua orang siswi SMP di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau berkelahi hingga menghebohkan masyarakat. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, dua orang oknum guru sekolah dasar juga berkelahi di depan para murid yang sedang upacara. Sejumlah guru dan tenaga pendidik berupaya untuk menerai perkelahiran buat orang oknum guru laki-laki. Sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Jadian ini pun sontak menghebohkan masyarakat lantaran ulah dan tindakan mereka sebagai pendidik jauh dari sikap terpuji. Pihak sekolah pun sudah melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan untuk penyelidikan lebih lanjut soal penyebab perjadiannya. Karena itu sangat memalukan seorang pendidik yang peristiwa itu dilaksanakan di depan siswa-siswi. Sementara dua siswi SMP Negeri di Tanjung Uncang, Jawa Tengah, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan, Riau, Bakuhantam. Mereka berkelahi di hadapan rekan-rekannya. Tak ada yang berupaya untuk melerai, bahkan diantaranya ada yang merekam penjadian tersebut dengan mengunggahnya ke media sosial. Juga sering sindir di media sosial menjadi penyebab keduanya nekat berpikai. Salahnya singkat, antara siswa itu ada permasalahan yang dimasukkan di status media sosial WhatsApp. Jadi saling sindir di medsos, menggunakan media sosial WhatsApp. Saling sindir, jadi tarik-menarik ke diri masing-masing hingga terbawa emosi. Peskejadian ini, polisi, pihak sekolah, dan orang tua sudah menindaklanjutinya dengan mediasi. Wahyu Diono dan Aulia Isan melaporkan dari Kemanggung, Jawa Tengah, dan Batam, Kepulauan, Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan bahwa penggunaan jet pribadi oleh putra Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bukan sebuah gratifikasi. Selain bukan penyelenggara negara, kartu keluarga Kaisang juga sudah terpisah dari orang tuanya, Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono, sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Putra Bungsu Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu bahkan disebut menerima gratifikasi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama sang istri. Namun, tim Direktorat Gratifikasi KPK memutuskan jika penerimaan fasilitas jet pribadi Kaisang bukan bagian dari gratifikasi. Selain bukan penyelenggara negara, kartu keluarga Kaisang setelah menikahi Erina Gudono juga sudah terpisah dengan sang ayah yang juga Presiden Ketujuh. Keputusan ini diambil dalam rangka menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat ke KPK beberapa waktu lalu. Kembali saya tegaskan bahwa laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan saudara Kaisang oleh saudara deputi pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan kedeputian pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa kedeputian pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Sebelumnya Kaisang Pangharap mendatangi Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada 17 September lalu. Putra Bungsu Jokowi itu memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat mempergian ke Amerika Serikat bersama istrinya Irina Gudono yang menuai polemik di tengah masyarakat. Pemirsa sopir truk boks yang menabrak mobil kru jurnalis televisi di Pemalang, Jawa Tengah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara itu pemakaman salah satu korban kecelakaan diwarnai duka, keluarga, dan kerabat. Kesenian mendalam dirasakan keluarga dan kerabat saat jenazah jurnalis televisi Alwan Syahmidi dikembungkan di TPU Serdang, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat Pagi. Mendiang Alwan Syahmidi merupakan salah satu dari tiga korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di kilometer 315 Tol Batang, Pemalang, Jawa Tengah. Mendiang Alwan Syahmidi meninggalkan seorang istri dan tiga anak. Sebelumnya dua korban lainnya yaitu Marwan sudah dimakamkan di TPU Kirai, Tapos, Depok, Jawa Barat. Sedangkan jasad Sunardi juga sudah dimakamkan di desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Sementara itu sopir truk boks bernama Jadmiko ditetapkan menjadi tersangka. Ia mengalami tidur sesaat atau mikroslip sehingga hilang kendali dan menabrak mobil tim liputan televisi. Tersangka pun dijerat enam tahun penjara. Hasil penyelidikan dan sudah dilakukan bila perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyelidikan dan dilakukan penatapan persangka berinisial di Angko Jadmiko umur 36 tahun yaitu selaku sopir dari grup boks tersebut. Kecelakaan dialami lima kru TV One di ruas tol pemalang Batang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak truk ekspedisi di ruas tol kilometer 315. Desa tanya tabrakan membuat bagian belakang mobil yang ditumpangi para jurnalis itu rusak berat. Sedangkan truk terprosok masuk parit. Tiga orang tewas, dua orang lainnya terluka. Ibu Diputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain dari Pekan ke 10 BRI Liga 1 2024-2025. Arema FC berhasil memetik kemenangan saat menghadapi PS Barito Putra dengan skor 1-3. Singawadan kini menempati urutan ke-7, kelas main sementara dengan perlehan 15 poin dari 10 laga. Arema FC mengalahkan Barito Putra dalam pertandingan Pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sultan Agung Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Jumat sore. Arema bermain menekan sejak menit awal. Serangan dilakukan terus-menerus oleh tim asuhan Joel Tornelli. Pada menit ke-33, William Moreira mencetak gol melalui tendangan penalti. Setelah kebobolan, Laskar Antasari mencoba bangkit. Namun hingga babak pertama berakhir, kedudukan masih 0-1 untuk Arema. Di babak kedua, Barito Putra coba membalas mencetak gol. Di menit ke-66, Salim Tuharea menjebol gawang Barito. Skor jadi 0-2 untuk Arema FC. Duel kemudian berjalan lebih sengit. Barito berusaha menekan pertahanan semua edan. Pada menit ke-90 plus 1, Laskar Antasari akhirnya berhasil menjebol gawang Trigeri dengan tendangan kaki kiri. Yang dilepaskan Muhammad Firly dari dalam kotak penalti. Skor berubah menjadi 1-2 untuk Arema. Di penghujung injury time, Arema berhasil mencetak gol di menit ke-90 plus 8. Berawal dari umpan cantik William yang disambar Hamzah Tifotani. Sampai pelut panjang dibunyikan, skor 1-3 masih bertahan untuk Arema FC. Semen Padang FC berhasil mengimbangi Persib di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Maung Bandung harus rela berbagi poin pada pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025 dengan skor 1-1. Dari pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025, Persib Bandung ditahan imbang 1-1 oleh Semen Padang. Kala bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Kabau sirah yang bertandang ke Kandang Maung Bandung sukses mengimbangi laga. Di babak pertama, Persib Bandung langsung menekan pertahanan Semen Padang. Pada menit ke-6, sepakan Ciro Alves langsung membuka skor. Skor 1-0 bertahan 3 jeda. Di babak kedua, duel berlangsung sengit. Semen Padang berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Semen Padang bisa mencetak gol dari serangan balik pada menit ke-52. Galapagamo menjebol gawang Persib dengan tandukan kepalanya di tiang jauh. Skor pun imbang menjadi 1-1. Wasid memberikan tambahan waktu selama 7 menit. Namun, kedua tim sama-sama tak bisa mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Persib Bandung memuncaki kelas men sementara BRI Liga 1 dengan 20 poin. Sementara Semen Padang masih berada di posisi ke-17 dengan nilai 5. Ya, pemirsa laga Persib Bandung melawan Semen Padang juga disaksikan ratusan sobat militan Persib yang menggelar nonton bareng di sebuah mall di kota Jirebon, Jawa Barat. Ya, ini berbagai elemen pendukung maung Bandung memenangkan yel-yel penyemangat sepanjang acara. Sorak-sore dukungan mengemas sepanjang acara nonton bareng sobat militan Persib yang digelar di sebuah mall di kota Jirebon pada Jumat malam. Berbagai elemen pendukung maung Bandung bersorak saat Ciro Alves mengantarkan Persib unggul di bebek pertama. Sayang skuad Pangeran Biru harus menutup laga melawan Semen Padang dengan skor imbang 1-1. Meski hanya mendapat satu poin, sobat militan Persib yakin timnya bisa juara karena masih memimpin kelas men. Karena benar-benar menyerang terus tapi gak gol-gol gitu. Jadi gangat sangat greget. Gimana dengan acaranya tadi, ah? Acaranya mantap, luar biasa. Indosiar memang mantap lah pokoknya. Ini sama siapa ke sini, ah? Ke sini sama istri. Acara nonton bareng dimeriakan dengan game seru dan pagelaran budaya yang menghibur para sobat militan Persib. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Lanjutan pekan ke-10 BRI Liga 1 akan menyajikan pertandingan seru antara Borneo FC melawan Dewa United. Sementara PSIS Semarang yang haus kemenangan akan melakoni laga big match melawan Persebaya Surabaya. PSIS Semarang akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayandipta pada Jumat sore. Laskar Maisa Jenar telah mematangkan strategi demi terhindar dari empat kekalahan beruntun. Sementara Persebaya Surabaya menyeberang dari Pulau Jawa dengan misi meraih tiga poin demi bertahan di papan atas kelas main BRI Liga 1. Apalagi Bajul Ijo belum menang di tiga pertandingan terakhir. Di laga lain Borneo FC akan menjamu Dewa United FC di Stadion Batakan Sabtu malam. Pelatih Borneo FC Peter Huistra menyiapkan strategi khusus untuk membawa pesut etam bertahan di papan atas kelas main BRI Liga 1. Sementara itu sang calon lawan Dewa United menatap laga melawan Borneo FC dengan percaya diri. Pasukan Tangrang Warrior baru menang besar atas main Padang dengan skor 8-1. Tim Liputan melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait dan Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setia Budi meninjau open house di rumah susun subsidi pasar rumput di Jakarta Selatan. Di Tangrang, Bantan, Menteri PKP Maruara Sirait meresmikan peletakan batu pertama proyek rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruara Sirait Meresmikan peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR Desa Soekawali Kabupaten Tanggerang Jumat Siang. Prosesi ini dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program rumah gratis untuk warga itu merupakan sumbangan tanah dari Menteri PKP Maruara Sirait seluas 2,5 hektare yang bekerjasama dengan perusahaan pengembang properti terkebuka di tanah air. Program Gerakan Nasional Gotong Royang itu melibatkan sejumlah unsur agar masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Saya baru belajar dari Pak Prabowo. Negara yang korupsi dari rendah itu contoh dental. Dia kenapa bisa begitu pengawasan publik? Dia kayak kalian itu. Jadi selain BPK, BPKP, ada KPK, Polisi, Jaksa, DPR, ya teman-teman, masyarakat. Peletakan batu pertama ini dihadiri Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan pendiri salah satu perusahaan pengembang properti terkebuka di Indonesia, Sugianto Kusuma atau Aguan. Di Jakarta, Menteri PKP Maruara Sirait bersama penjabat Gubernur Jakarta Tegur Setiabudi meninjau open house di rumah susun pasar rumput pada Jumat. Dari total 1.984 unit, rusun pasar rumput ini disubsidikan bagi warga Jakarta dengan kriteria tertentu. Yakni guru, TNI Polri berpangkat rendah, ASN dengan golongan rendah, hingga sejumlah warga yang menjadi korban kebakaran dan normalisasi kali ciliwung. Harga sewa yang sebelumnya 3,5 juta rupiah per bulan, ini diturunkan menjadi 1,1 juta rupiah hingga 2.250.000 rupiah per bulan. 3,5 juta pak ya, tapi atas kemurahan Gubernur DKI bisa diturunkan jadi paling murah 1,1 juta dan menjadi paling mahal 2,250 juta. Itu tepuk tangan buat Gubernur Jakarta. Sementara bagi mereka yang menjadi korban kebakaran dan normalisasi kali ciliwung, mendapat keringanan yang menempati secara gratis. Dengan syarat, harus berKTP Jakarta dan mendapat rekomendasi dari Pemkot Jakarta Selatan. Yang sifatnya gratis adalah untuk 418 unit bagi mereka yang mengalami musibah kebakaran yang sudah masuk tanggal 15 Agustus, semestinya keluar tanggal 15 November. Namun demikian sesuai arahan dan sepakatan bahwa mereka nanti akan gratis sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025. Artinya setahun sejak, ya harusnya setahun lebih ya, tapi kita bilang kemarin tanggal 27. Menteri PKP juga berharap, sebelum meningkat peningkat masyarakat penghuni rusun pasar ruput di Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Tim Liputan melaporkan. Lebih bisa jangan kemana-mana, Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya mak-mak serbu warung miras karena meresahkan masyarakat. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Ya, pemirsa puluhan mak-mak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menyerbu sejumlah warung yang diduga menjadi lokasi penjualan minuman keras. Dari tiga warung yang disidak, warga menemukan ratusan botol miras. Puluhan mak-mak di kampung Bukit Makmur, kecamatan Segah, Kabupaten Berau, menyerbu sejumlah warung yang diduga menjual minuman keras. Dari tiga warung semi permanen yang dikirsa pada Jumat siang, warga menemukan sejumlah botol minuman beralkohol. Bahkan dari sebuah mobil, para mama ini menemukan ratusan botol miras yang masih tersimpan dalam kardus. Minuman keras dan mungkin obat-obatan yang kita juga belum tahu, terus itu juga menjadikan tempat lokalisasi ini sangat mencemari kampung kami. Ini sudah berapa bulan sepengetahuan ibu-ibu di sini sampai beroperasi? Ada yang sudah enam bulan, ada yang sudah lima bulan, dan ada yang baru beberapa bulan dikirsa. Selain resah dengan penjualan minuman keras, warga bereaksi keras lantaran jumlah bangunan warung yang menjual miras terus bertambah. Saya dibawa sama ibu-ibu melihat langsung ketiga warung tersebut. Ternyata ketiga-tiganya saya mendapatkan bukti bahwa ada memang minuman yang haram, minuman yang beraloh-ohol yang mereka terindikasi menjual, karena ada buktinya. Ada bukti botol minumannya, kemudian ada bukti yang masih pas utuh. Agar situasi tidak semakin memanas, kepala kampung meminta warung segera ditutup. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan impor gula oleh Kejaksaan Agung. Penyidik memeriksa mantan Menteri Perdagangan itu untuk mengungkap peran tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Dengan tangan terborgol serta mengenakan rompi tahanan, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung pada Jumat pagi. Tom Lembong menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Penyidik mendalami peran tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016 yang diduga merugikan negara 400 miliar rupiah. Hari ini kedua tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik yang bisa lanjutan. Mengenai agendanya kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa. Tapi yang pasti tentu berkait terangan dari kedua tersangka dalam perkara ini ya. Bertipasang-pesangkaan yang sudah disangkakan kepada kedua tersangka. Saya kira begitu ya. Usai diperiksa selama 11 jam Tom Lembong tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Dengan pengawalan ketat Tom Lembong kembali menaiki mobil tahanan untuk dibawa ke rutan Salem Bacabang Kejaksaan Agung. Kapal nelayan penangkap kepiting bermuatan 14 orang tenggelam di perairan Tanjung Siapiapi, Labuan Batu, Sumatera Utara. Satu orang tewas, sementara satu korban lainnya hilang. Sejumlah awak kapal terombang ambing di permukaan air laut di perairan Tanjung Siapiapi, Labuan Batu, Sumatera Utara. Para korban bertahan di laut dengan pengapung menggunakan bantuan tong fiber agar tak tenggelam. Ya, kapal nelayan penangkap kepiting yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang tinggi. Ya Allah. Kapan karamnya? Kapan karamnya? Semalam. Semalam? Ya. 12 orang dari 14 awak kapal dievakuasi ke kapal nelayan yang tengah melintas. Seluruh nelayan yang selamat dibawa ke puskes Masar Dekat guna mendapat perawatan. Sementara satu korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk korban yang kita data dari lapangan itu totalnya semua 14 orang. Yang sudah kita evakuasi itu 13 orang dan 1 orang meninggal dunia. Yang 12nya itu selamat dan dalam pencarian sekarang 1 orang. Hingga hari Jumat pencarian terhadap satu anak buah kapal yang hilang masih terus dilakukan petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Lebuhan Batu, Sumatera Utara. Angin kencang hingga hujan es melanda permukiman di Tabanan Pulau Bali. Di Palembang, Sumatera Selatan warga merekam detik-detik saat pohon besar roboh diterjang angin kencang. Video mati warga merekam saat sebuah pohon besar yang berada di jalan super semar ke Muning, kota Palembang, roboh diterjang angin kencang. Beruntung seorang pedagang kaki lima yang berjualan di bawah pohon berhasil menyelamatkan diri. Hujan deras yang mengguyur wilayah ke Muning pada Jumat sore mengakibatkan pohon tumbang di tiga titik. Kalau sore ini kami berdapatkan laporan ada tiga titik. Jadi satu di depan Simpang, di depan Hermina, dan di depan Hotel Aston. Jadi ada tiga titik yang saya ingin sedang ketakar. Cuaca ekstrim juga melanda wilayah kediri di Tabanan Pulau Bali. Warga panik saat hujan es dan angin kencang melanda permukiman mereka. Tak hanya hujan es dan angin kencang, ombak tinggi juga melanda perairan di pantai Tabanan. Salah satunya objek wisata Tanah Lot. Kita kan ada tanda kita pasang di sekitar area Tanah Lot itu untuk menjaga keamanan wisatawan. Biar nggak lewat, biar mereka tahu batas-batas mana saja, batas aman yang bisa dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Pengelola melarang wisatawan beraktivitas di bibir pantai karena ketinggian ombak mencapai 2 meter. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa para calon gubernur daerah khusus Jakarta gencarkan sopari politik untuk meraup simpati rakyat dan sejumlah tokoh. Untuk menarik simpati masyarakat dan para tokoh, mereka juga mengedepankan sejumlah program andalannya untuk membangun dan mengelola kota Jakarta lebih baik. Ridwan Kamil temui Presiden ketujuh Jokowi Dodo di kediamannya di kawasan sumber Solo, Jawa Tengah. Selain bersilaturahmi, calon gubernur Jakarta nomor urut satu juga mempelajari pengalaman Jokowi memimpin kota Jakarta. Mantan gubernur Jawa Barat ini juga menegaskan kehadirannya menemui Jokowi sebagai wujud penghormatan. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun temui komunitas pedagang kopi keliling di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat, Siang. Banyaknya pedagang kopi keliling yang mengeluhkan tindakan Satpol PP DKI Jakarta membuat Dharma Pongrekun ingin memperbaiki adab para petugas Satpol PP. Tujuannya agar petugas bertindak lebih baik dan memberikan solusi kepada para pedagang kopi keliling. Ramono dan Rano Karno akan gelar festival menyala di Jakarta International Feldrum Rawamangun, Jakarta Timur pada 3 November mendatang. 15 ribu orang akan diundang pada pesta rakyat tersebut. Sejumlah artis, pepan atas hingga kuliner murah meriah juga akan turut meramaikan acara. Festival menyala dari calon gubernur Jakarta nomor urut tiga ini sekaligus menjadi ajang kampanye akbar perdana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Ketika informasi berikutnya, YPP SJTV Indusiar bersama NEX menggelar bakti sosial di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam bakso sekali ini dibagikan ratusan paket sembako dan perlengkapan bayi. YPP SJTV Indusiar bersama NEX menyalurkan bantuan kepada Yayasan Kasih Mandiri di Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam peringatan hut kelima NEX ini, turut dibagikan ratusan paket sembako dan perlengkapan bayi. Hari ini NEX mengadakan tunjungan ke Pantai Asuhan Yayasan Kasih Sinar Mandiri dalam kakak merayakan dalam tahun yang kelima. Kami berharap semoga kedatangan kami kemari bisa memberi manfaat bagi anak-anak panti. Perwakilan dari suster, kakak mempunyai dan juga adik-adik dari Yayasan Kasih Mandiri Bersinar mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak ibu kakak-kakak dari NEX dan juga YPP yang pada hari ini sudah berbagi kasih kepada kami di tempat ini. Terima kasih YPP dan NEX. Semoga semakin sukses selalu. Kami di sini merasa bersyukur karena telah dikunjungin dan kami senang dapat hadiah. Semoga semakin sukses. Daaah! Selain bakti sosial, kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan yang menampilkan pendongeng untuk menghibur anak-anak Pantai Asuhan. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta. Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Fokus Pagi jangan lewatkan menyaksikan program Magic Five. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Syila Purnama. Saya Ilham Ardian Syah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.